Kalau pikirnya jernih, badan ikut sehat. Kalau pikirannya ruwet, pikirannya kotor, badan itu juga ikut merespon dengan hal-hal negatif. Nah, jadi kuncinya di batin. Maka urusan COVID juga sama. Sembuhnya itu 80 persen rata-rata oleh optimisme, positive thinking, pikiran-pikiran yang baik, dan semua itu berkumpul di namanya ibadah, menurut saya begitu. 20 persen baru sembuh oleh obat-obatan. Nah, oleh karena itu tadi kuncinya secara pribadi tiap hari mencoba memperbaiki itu, nanti setelahnya dimunculkan dalam sikap, dalam lisan, dalam keputusan, dan yang paling berat, terus terang, itu bab adil. Jadi, surga nerakanya pemimpin itu kan ada di adil tidaknya keputusan. Itu bab yang menurut saya sebagai Umaro, itu adalah ujian terbesar. Yang sering mengiris hati saya sekarang urusan pembagian sembako. Sudah dibikin, cara seadil mungkin komplain di medsus banyak, merasa terlewat oleh RTRW, merasa terlewat oleh definisi yang harus dibagi, dan lain sebagainya. Sehingga ini yang mengiris hati saya bagaimana di situasi ini, dengan keterbatasan kita bisa betul-betul adil. Nah, jadi diskusi dengan para ulama, dengan semua pihak, maka kita perbaiki prosedur itu tiap hari. Jadi, sekarang misalkan kita bikin inovasi, atas nama adil, barang siapa perantau atau siapapun terlewat, bisa komplain lewat aplikasi PicoBar. Jadi, solusi-solusi teknis itu sebenarnya dasarnya dari spirit nilai-nilai kepemimpinan, yaitu mencoba adil. Kepada yang dapat, Alhamdulillah, yang belum dapat, kita bikin saluran. Nah, kira-kira itu kurang lebih nilai-nilai. Doa orang tua bagaimana? Doa orang tua dalam menghadapi situasi begini? Karena akan memilihkan dengan Ibu. Alhamdulillah, saya punya maci. Maci ini juga selalu, kebetulan kami kan ada masjid di dalam pakuan. Kalau sholat, sehabis sholat fardu, selalu dinasehati. Dan kalimat pertamanya, menguatkan saya dengan segala ujian kepemimpinan. Kedua, kuatkan ibadah sama agar kalau batin kita tenang, maka visi kita juga mengikuti. Dan salah satu nasihat Ibu Bunda yang selalu saya pegang adalah, satu, bahwa menjadi gubernur itu adalah sarana, bukan tujuan. Jadi bukan, jadi gubernur terus celai aja selesai. Justru itu adalah start pertama untuk berbuat kebaikan. Saya dakwahnya dengan tanda tangan, kira-kira begitu. Mewajibkan maghrib mengaji, bikin surat. Mewajibkan satu desa, satu hafiz Quran. Mewajibkan program-program sedekah, dan lain sebagainya. Jadi itu nasihat Ibu yang intinya kekuasaan itu adalah sarana, bukan tujuan. Yang kedua, khairunas anfauhumlinas. Jadi setiap hari saya ingin produktif. Kenapa? Karena kemuliaan kita diukur dari kebermanfaatan kita. Kalau sehari hanya tiga keputusan, padahal kita bisa mengambil delapan keputusan yang membawa manfaat, itu yang saya kejar. Jadi memang kadang-kadang tidurnya malam sekali mengejar produktifitas kebermanfaatan anfauhumlinas tadi melalui keputusan-keputusan. Itulah kenapa saya semangat tiap hari, karena merasa tidak boleh ada waktu yang mau bazir, setiap saat harus ngider, setiap saat harus ngecek, setiap saat harus ambil keputusan. Kemudian kekurangan saya dilengkapi oleh istri, dan alhamdulillah batin sekarang tenang walaupun penuh dengan tantangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Memang kalau sandarannya ke Allah ya sudah. Memang itu intinya. Kita malahawla wala kuwata illa billah. Alhamdulillah senang sekali mendengar. Kalau yakin bahwa kepemimpinan itu hanya alat dan itu hanya amanah dari Allah. Dan kalau memang kepada Allah mengabdi, kepada umat berkhidmat, insya Allah akan banyak bimbingan dari Allah. Baik, Kang Emil ini ya. Negara mana sih yang sekarang ini menurut hasil pengamatan Kang Emil, efektif di dalam menjalankan, mengatasi wabah ini. Pernah dicermati enggak negara mana aja tuh yang kelihatan disiplin, disiplin, disiplin? Ya, hari ini kita belajar bahwa COVID-19 ini memporak-porandakan persepsi. Kita kan menduga negara-negara yang ekonominya paling kaya itu paling siap. Ternyata tidak juga. Amerika Serikat, negara yang ekonominya paling besar, sekarang ranking satu hampir setengah juta warganya, 500 ribu. Kita kan 4 ribuan, Amerika Serikat 500 ribu positif COVID-19 yang meninggal 20 ribuan lebih dan sebagainya kira-kira begitu. Nah, ternyata yang siap itu adalah yang mereka-mereka pernah punya pengalaman dengan SARS. Kan dulu ada virus SARS yang dari Hong Kong itu ya beberapa tahun kebelakang. Maka yang dipuji oleh WHO itu adalah satu Taiwan, dua Korea Selatan. Nah, kalau Jawa Barat, bukan karena kami penggemar drama Korea dan K-pop, tapi memang Korea Selatan itu menjadi referensi. Bahkan barang-barang yang kami beli, teknologi yang untuk COVID semua kita belinya 90 persen dari Korea Selatan. Kami punya hubungan baik. Nah, kelebihan Korea Selatan itu satu, dia memang tidak lockdown, tapi rakyatnya disiplin. Sebenarnya tidak perlu ada lockdown-lockdown kalau rakyatnya disiplin seperti Korea Selatan. Lockdown itu diperlukan kepada struktur masyarakat yang memang tidak bisa dihimbau kira-kira begitu. Maksudnya dipaksa kira-kira gitu ya. Nah, kelebihan kedua Korea Selatan adalah tesnya masif. Nah, Jawa Barat mengikuti itu. Jadi, Korea Selatan itu kenapa tren turun? A, dengan 0,6 persen dari jumlah penduduknya, yaitu 50 jutaan seperti Jawa Barat, dia cukup mengetes 300 ribu. Dari 300 ribu pertanya ketahuan, di kiri, di kanan, depan, belakang, di koordinat mana. Nah, Jawa Barat baru mendekati 100 ribu, mohon doanya, masih nyari-nyari beli rapid test dari mana-mana, itu targetnya 300 ribu warga Jawa Barat, 0,6 persen. Kalau itu dilakukan bersamaan dengan PSBB ini, insya Allah kita punya peta. Nah, kalau kita lagi berperang, kan kita harus tahu peta musuhnya di mana. Jangan shadow boxing istilahnya, ninjunya ke kiri, padahal si musuhnya ada di kanan. Nah, jadi kombinasi kedisiplinan melalui PSBB, karena masyarakat kita perlu didisiplinkan, dan kombinasi mengetes sebanyak-banyaknya, itulah ikhtiar dunia yang kita lakukan. Tapi, tadi ini tidak akan berhasil kalau tidak diikuti oleh batin kita yang berikhtiar dan juga disempurnakan dengan doa. Maka, kami titip ke AA, ke para ulama, agar dalam keseharian kita yang mungkin waktu luangnya banyak, berbanyak doa-doa yang menguatkan ikhtiar dunia kita. Nah, berikutnya yang terpenting, sebenarnya mengatasi COVID ini, kita ini punya tiga benteng pertahanan. Kalau benteng pertama kuat, insya Allah menang. Benteng pertama itu namanya pencegahan. Isinya orang-orang banyak. Mudah dikerjakan, tapi susah dilakukan kalau tidak nurut. Nah, kalau benteng pertama jebol, berkerumun, tidak pakai masker, tidak taat, maka si virus masuk menjebol benteng pertama, masuklah benteng kedua kita, yaitu pelacakan. Nah, kalau pelacakan kita lemah, tadi ngetesnya dikit, sehingga kita akan dikritik. Ah, Indonesia itu sebenarnya berlipat-lipat, pedahwe, ngetes nasamet sedikit. Maka ketawanya sedikit. Kalau ditesnya banyak, ketawanya banyak. Saya agak percaya dengan teori itu. Karena waktu kita rapi tes, hari ini kan yang positif 500an Jawa Barat. Rapi tes kita hampir 70 ribu, mendekati 100, sekarang sudah seribu yang positif. Nah, seribu ini belum saya laporkan ke pusat, karena nunggu di swab PCR itu. Tapi itu bukti, makin banyak dites, makin banyak. Nah, kalau benteng kedua jebol juga, karena pengetesan kita lemah, maka terjadilah jebol di benteng ketiga, yaitu perawatan dokter yang meninggal, perawat yang meninggal. Jadi, saya mendoakan, perkuatlah benteng pertama, dengan taat dan disiplin. Insya Allah tidak perlu jebol sampai benteng kedua, dan tidak perlu sampai benteng terakhir, yang jangan sampai runtuh. Di Amerika Serikat ada video, mungkin Allah sudah lihat ya, mereka sudah tidak sanggup lagi menguburkan, mau disiapkan kuburan massa, yang muslim ditaruh di Islamic Center, Islamic Center kan ada videonya, bergelimpangan di Musola. Itu negara maju coba, bukan di Afrika atau di mana. Nah, mudah-mudahan kita doakan, dengan penguatan benteng pertama, kita tidak perlu menyaksikan peristiwa itu, pada saat jebolnya benteng ketiga, yaitu benteng perawatan dan kesehatan darurat. Masya Allah. Jadi, kalau masyarakatnya disiplin, tidak berkerumun, disiplin pakai masker, berarti penularan ini bisa tercegah dari awal. Ya, dibenteng. Kalaupun sudah ada yang tertular, segera dilacak, supaya bisa diatasi. Kalau ini jebol, maka yang terberat itu adalah, ketika rumah sakit dengan kapasitas terbatas, yang datang sangat banyak, petugas medis terbatas, peralatan juga terbatas, yang korban banyak. Nah, disinilah rupanya penderitaan yang luar biasa itu. Di Amerika sekarang rumah sakitnya sudah camping. Saking tadi benteng tiganya jebol, oleh 500 ribu setengah juta orang positif, sekarang rumah sakitnya itu camping kayak di taman-taman kota. Nah, jadi saya mendoakan, mudah-mudahan semua taat pada anjuran PSBB, taat silaturahminya jangan mudik dulu. Kan silaturahminya baik, tapi mencegah kemudorotan lebih baik, kira-kira begitu. Memaksakan silaturahminya, karena nilai-nilai kebaikan, tapi punya potensi, itu juga akan bikin jebol sampai benteng ketiga. Dan terbukti, mohon izin, ini ilmiah, kita ini sudah yang mudik sudah 100 ribu A ke Jawa Barat, dari Jakarta Raya. Dan hasilnya, di Ciamis, orang tua sepuh yang tadinya tidak positif, karena positif COVID dikunjungi anaknya dari Jakarta Raya. Di Cianjur, tiga orang desa, satu keluarga positif, karena kedatangan pemudik dari Jakarta Raya juga. Di Bandung, suami tertular oleh istrinya yang biasa kerja di Jakarta. Jadi, bisa dibayangkan, kita lagi menjaga benteng 1, 2, 3, tiba-tiba diserbu oleh 3,8 juta pemudik, kalau rutin tiap tahun itu ke Jawa Barat. Bisa dibayangkan, jangan-jangan nanti kita jebol, nanti seperti Amerika Serikat, harus bikin rumah sakit di taman-taman dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya atas nama pemerintah A, Arisariat Agamama, dan Nurutna Keulama, jadi saya hanya menguatkanlah kira-kira. Jadi, saya terima kasih pesan ke A yang sudah membantu, bikin video tidak mudik, dengan alasan-alasan yang syariat, bikin himbauan, apa namanya, jangan menolak pemakaman, karena itu adalah harus dimuliakan, kita harus berdiri, kita harus memuliakan dan sebagainya, kemudian penggunaan masker. Saya kira itu. Sebenarnya apa yang A lakukan ini tadi, itu benteng terkuat, yaitu benteng pertama, pencegahan tadi. Tidak ada obatnya lagi, kecuali benteng pertama itu. Mudah-mudahan dengan acara malam ini pun, karena saya juga IG live, di IG saya, ada 10 juta follower lah, mudah-mudahan pada nonton, mudah-mudahan semua terdorong, terinspirasi untuk menguat benteng pertama. Nah, kepada yang mereka, Pak, kami kan perlu makan, kan begitu. Nah, itulah yang sekarang, kita bantu, tapi tidak akan pernah cukup. Oleh karena itu, dari pembatasan sosial, mudah-mudahan bergeser konsepnya, menjadi solidaritas sosial. Nah, kalau solidaritas sosial, ini urusan semua orang, COVID ini bukan urusan pemerintah, ini urusan kita. Ada bukti A, hampir tidak ada anak sekolah di Jawa Barat, yang positif COVID. Artinya apa? Artinya, ini adalah kelompok masyarakat, yang paling disiplin. namanya anak sekolah. Di Jawa Barat, yang banyak kena COVID, itu lelaki, dibanding perempuan. Berarti lelaki lebih warawiri, lebih banyak keluar rumah, atau mungkin kurang disiplin, dibanding perempuan. Kemudian, yang kena COVID, kebanyakan usia, 50 tahun ke atas. pembawa silent COVID-nya, adalah milenial. Jadi, kalau milenial ini, mau sayang kepada orang tuanya tadi, jangan ada mudik, kemudian taat seperti anak sekolah, yang tidak, hampir tidak ada positifnya. Nah, penguatan-penguatan inilah, yang kami harapkan, supaya, akhir Juni, amin, ya rabbal alamin, kita bisa hidup normal lagi. Masya Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, kita mendengar, tiga benteng ini, mudah-mudahan, kita semakin serius, untuk, ya, mengambil hikmah, dari beberapa negara, yang Allah perlihatkan, karena Korea milik Allah, Amerika milik Allah, Eropa milik Allah, tidak ada satu pun, di bumi ini, kecuali semuanya milik Allah, dan pelajaran, apapun yang terjadi, ya. Nah, ada lagi kan negara lain, yang bagus, kita selain Korea, misalkan Selandia Baru, Selandia Baru itu kan, juga, luar biasa itu, gerak cepat itu, gimana, kami pernah mencermati tidak? Ya, memang ada rankingnya lah, tapi ranking, punten ya, sambil minum nih. Enggak, saya juga mengikuti, ya, ya. Beda warna nih. Saya mengikuti warna baju istri, jadi agak pink. Jadi, New Zealand, atau Selandia Baru, juga, diapresiasi, kemudian, tapi mayoritas adalah, negara-negara Asia, yang memang pernah latihan, tanda kutip, yaitu pengalaman waktu SARS itu. Nah, mereka tahu, makanya Taiwan itu, pada saat yang lain, gini, ah, tidak ada di negara kita, maka kita tidak lakukan apa-apa. Taiwan itu, sebelum masuk ke negaranya, dia sudah persiapkan duluan, nyetok masker, kemudian, nyiapin alat-alat tes, maka hari ini, ranking satunya, itu Taiwan, kira-kira begitu. Nah, New Zealand juga bagus. Tapi, kembali ke yang tadi, dengan tema solidaritas sosial, nah, ini bedanya, kalau di Amerika, karena negaranya duitnya banyak, sehingga tidak ada ajakan nasi bungkus, kira-kira gitulah, ya. Tapi, kalau kita, kita kan menolong ini begini, Pak Gu, saya bingung, kenapa, kelewat oleh RT, terus saya kalau pengangguran gimana, kalau saya gini gimana, nah, mungkin di kesempatan ini, saya sampaikan. Kepada warga Jawa Barat, pintu pertolongan Allah, melalui tangan pemerintah, itu ada tujuh, satu, kartu PKH, keluarga harapan, itu dari tahun lalu, sudah ada, lanjutkan. Dua, kartu sembako, untuk mereka yang duafa paling bawah, dari tahun lalu sudah ada, lanjutkan. Nah, kepada yang potensi miskin baru, ada bantuan, kalau di desa, namanya dana desa. Dia kalau orang kampung, pakai dulu dana desa. Nah, kemudian yang keempat, kalau dia pengangguran, pengangguran baru di PHK, ada jatah hampir 1 juta, itu kartu prakerja, 600 ribu x 3 bulan dari pemerintah, silahkan, itu untuk kelompok yang dewasa, masih produktif, pencari kerja, kena PHK di situ. Kalau tinggalnya Jabodetabek, karena dihimbau tidak mudik, ada bansos Pak Jokowi, 600 ribu x 3 bulan. Nah, itu masih tidak cukup, masuklah bantuan provinsi, yang hari ini sudah beredar, yaitu 500 ribu x 4 bulan, sepertiganya tunai, sepertiganya sembako, masih tidak cukup, masuklah dana dari wali kota Bandung, dari wali kota Bekasi, menyempurnakan. Jadi pintu pertolongan, syariatnya dari Allah, tapi melalui tangan pemerintah, ada tujuh. Masih juga kelewat, misalkan anak jalanan, maaf ya, gelandangan apa yang kelewat, karena tidak tersurvey, tidak punya KTP dan sebagainya, disinilah masuk gasibu, gerakan nasi bungkus, saya singkat gasibu. Nah, Ibu Atalia, itu sebagai saya tugaskan, hijiwayayinamangurusi nasi bungkus, untuk duafa-duafa, yang terlewat oleh, tujuh pintu pertolongan pemerintah. Nah, mudah-mudahan, AA juga bisa menggerakan, karena saya meyakini, jumlah orang duafa, dengan jumlah yang mampu, lebih banyak yang mampu. Dan saya ingin menghimbau, di kesempatan ini, saya doakan semua yang mendengarkan suara saya, mudah-mudahan, jadi kelompok tangannya di atas, lebih mulia, bukan tangan di bawah, kan gitu. Sehingga, dari warga untuk warga, syariatnya, itu semua juga dari Allah, tapi melalui pertolongan tetangga, melalui pertolongan temannya, kumpulan, alumni, sekolah lah, atau apa-apa lagi. Nah, sehingga, apa tujuannya, jangan sampai seperti India, dianggap paling buruk, maaf ya, saya dianggap Filipina, kenapa? Waktu lockdown, atau PSBB, urusan perutnya tidak disiapkan, jadi kelompok-kelompok di lapangan yang tidak bisa makan, akhirnya melakukan penjarahan, akhirnya berdesakan, akhirnya virus bertebaran, kira-kira-kira, nah, kami tidak berharap, jangan sampai urusan perut, membuat akal sehat, dan iman kita menjadi turun, maka tujuh pintu pertolongan pemerintah, dan pintu-pintu pertolongan dari masyarakat, yang Allah titipkan, mudah-mudahan, ini menunjukkan semangat kita, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, jadi ini tantangan, tapi saya yakin lah, kalau semua taat, dan nurut ke, nasihat AA, ujian dari Allah ini, bisa kita lewati bersama-sama. Masya Allah, Alhamdulillah, kita sudah lihat, bagaimana Allah menurunkan, pertolongan ke negara Korea, yang do, mungkin kekuatan doanya, tidak seperti yang, dimiliki oleh kita, harusnya ya, hanya baru kekuatan disiplin, seperti itu, apa, pemeriksaan yang masif, dan juga rakyat disiplin, Allah menolong. Gimana kalau kita yang ceritanya, punya iman, sholat, dan sungguh-sungguh berdoa, plus lagi, apa yang dilakukan oleh mereka, mungkin lebih dahsyat. Nah sekarang kita belajar, dari beberapa negara, yang ini tidak bermaksud, merendahkan, tidak, tapi sebagai hikmasnya. Kenapa Eropa dan Amerika, negara yang maju begitu, tapi sekarang sepertinya, luar biasa itu, kerepotannya, secara syariat itu. Jadi pendapat saya, mungkin saya kutip, dari, keilmiahan ya, ternyata si virus, Covid ini ya, dia punya tiga tipe, A, B, C, gitu lah. Jadi virus yang beredar di Cina, itu beda, jenisnya dengan, virus yang beredar di Eropa, menurut penelitian. Bule mungkin virusnya. Nah mungkin Corona-nya, rada kebule-bulean, gitunya. Jadi, lebih ganas, menurut penelitian itu. Jadi si virus ini, bermutasi. Dia, bisa melawan, apa, obat-obatan, di beberapa kajian, sehingga, ternyata virus ini, tanda kutip, rada cerdas lah, kira-kira begitu. Dia bermutasi. Nah yang pas bagian Eropa, itu diduga, jenis, rada galak lah, kira-kira begitu. Nah, ditambahi, usia populasi orang Eropa itu, rata-rata mendekati lansia mayoritas. Maka hampir 80 persen, yang meninggal di Itali, itu, adalah lansia. Kenapa lansia? Karena antibody-nya lemah, imunitasnya sudah menurun. Sudah antibody imunitasnya turun, penyakitan kan, secara alami, memang lebih banyak ke lansia. Ya bengek lah, ya sakit mah, apa dan sebagainya. Maka yang meninggal itu, rata-rata, bukan meninggalnya oleh corona, tapi corona itu, mempercepat, meninggalnya pasien, kepada penyakit-penyakit bawaannya, yang diperparah, karena tidak bisa, melawan dengan kenormalitasan. Jadi, dua alasan itu yang saya baca, kenapa di negara-negara maju, ternyata alasannya populasi lansia. Karena ekonomi mereka kan bagus, karena ekonomi bagus, memang harapan hidupnya, jadi umurnya tepala ranjang. Tapi dalam konteks ini, maka populasi yang usianya, umurnya sepuh-sepuh, kan menjadi sangat banyak. Diserang oleh virus yang tipe corona, paling galak, akhirnya bergugurannya, di zona Eropa, Amerika. Jadi, ini bukan masalah kedisiplinan. Bukan. Bukan orang-orang, mereka tuh, Jerman disiplin, ya kan? Betul. Tahu, waktu ke sana lihat, waduh, nggak ada, nggak ada, tukang jaga tiket, bisa namanya. Ya, di Swiss juga, naik kereta, naik quiz, naik ferry, bayar sendiri, jadi disiplin, sudah disiplin, tapi, ternyata ada faktor lain, ya. Ya, dan menurut saya, dalam situasi hari ini, saya selalu bilang, ini kita mau diskusi COVID ini, mau pakai kacamata apa. Ada orang, mohon izin, dia menggunakan kacamata politik. Kalau pakai kacamata politik, ngebahas COVID, isinya tuh, nyalah-nyalahin, eh. Pemimpin eta kurang na eta, pemimpin ia kurang na itu, ia goreng patuh, di segala rupa. Habis waktunya oleh negativitas, karena kacamata yang dipakainya, kacamata politik, dihubung-hubungkan dengan ini itu, masa ini, masa depan, dan sebagainya. Tapi, kalau kita membahas si COVID ini dengan kacamata kemanusiaan, maka berubah diskusinya. Bagaimana memperbanyak APD, bagaimana nasi bungkus, bagaimana bikin program tolong-menolong. Atau kacamata ketiga, yaitu kacamata ilmiah. Bagaimana mencari persebaran, virus corona, kumbaha, apakah obat, kina, Jawa Barat, bisa, dan sebagainya. Nah, saya berharap, menghimbau gitu, diskusi-diskusi di masyarakat yang sekarang sudah melelahkan ini, jangan banyak pakai kacamata politik, tapi kacamata kemanusiaan, kacamata keimanan, kacamata keilmiahan. Mudah-mudahan, kalau itu dipakai, spirit positif optimisnya itu bisa menyembuhkan kita. Karena saya juga paham, semua bosan, dari anak kecil bosan, ibu-ibu bosan, pada stress, dan sebagainya. Ini saya khawatir ada istilahnya corona jiwa ini. Corona jiwa itu akhirnya ada orang sudah mulai stress, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Nah, disinilah A.A.G. masuk, A.A. masuk, untuk mengingatkan jangan jebol A, apa, indeks mental kita, indeks keimanan kita. Kuncinya hanya itu menurut saya. Ya, jadi mungkin dalam situasi ini minimal tiga semangat yang harus kita miliki. Satu, semangat bersaudara. Jadi, bahwa kita ini bersaudara, ada yang bersaudara karena darah, kandung, ada yang bersaudara karena suku, ada yang bersaudara karena bangsa, persaudaraan terkuat, pasti karena akidah. Tetapi, ada juga saudara yang lain, yang walaupun tidak seakidah, yaitu saudara sekemanusiaan, saudara Nabi Issa, Nabi Adhan. Ini penting sekali kita menyadari saudara kemanusiaan ini, karena dari sinilah timbulnya kasih sayang kepada yang lain. Jadi, memang kita harus menenangkan ini saudara kita, yang wafat juga saudara kita, Pak Dokter, saudara kita, yang berusaha makin bisa memperlebar rasa bersaudara ini, sebetulnya makin sedikit rasa tidak suka. Tetapi, kalau sudah menyempit terasa bersaudaranya, apalagi karena apa, karena makin tidak, kita harus semangatnya, semangat solusi. Jadi, ngobrol apapun, ngobrol apapun, harus ujungnya solusinya apa, gitu. Kalau hanya, tapi yang paling penting kan dari masalah itu solusi. Jadi, selalu semangat solusinya apa, itu enggak punya makan, solusinya apa, ini kurang apa, ada solusinya apa. Kalau tiap orang senang memikirkan solusi, nanti tiap orang itu punya kontribusi. Karena selemah apapun orang, dia tetap punya potensi. Ada yang kontribusi enggak bisa pakai uang, mungkin dia menyampaikan nasihat, mungkin dia pakai tenaga. Makanya, kalau semangatnya sudah semangat solusi, maka positif terus energinya itu. Tapi, beda dengan yang semangat mempermasalahkan masalah. mudah, ya bete lah. Yang ketiga adalah semangat sukses bersama. Jadi, sekarang yang sukses itu bukan hanya satu pihak, harusnya kesuksesan itu milik kita, gitu. Bukan milik saya, bukan milik dia, tapi kita harus senang ketika melihat sukses itu adalah dalam kebersamaan, bukan dalam diri saya, kelompok saya, atau siapalah, mungkin tiga semangat ini nih, semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama. Ketika kita menganggap kesuksesan itu kebersamaan, maka kita bahagia ketika melihat orang lain sukses juga. Tapi, ketika mulai saya yang ingin kelihatan sukses sendiri, ya itu pasti dengki nantinya. Nggak tahu benar atau enggak, kira-kira. Jadi, dalam teori psikologisnya, memang COVID ini tipe orang itu dibagi tiga, saya cek sebentar. Dibagi tiga, jadi zona pertama itu adalah zona panik, gitu kan, zona marah, itu orang-orang masih banyak berada di zona itu, ya. Sementara zona keduanya itu, yang saya bacakan, adalah zona belajar, gitu. Jadi, sudah mulai, oh, panik itu tidak baik, apa, marah-marah juga tidak membantu, mulai berhenti sharing-sharing berita-berita negatif, itu sudah masuk ke zona belajar, mulai menyadari, cari cara untuk yang positif, mulai berhenti baca berita-berita yang bikin cemas, mulai berhenti panik baik, nah itu ada di zona belajar. Nah saya doakan kita masuk zona ketiga, dari zona ketakutan, panik, zona belajar, yaitu zona bertumbuh, kalau bertumbuh itu sudah mulai jadi relawan, sudah mulai mencari solusi, orang ITB bikin ventilator, versi murah, ventilator itu mahal buat orang yang sudah sesak nafas, satunya 500 juta, yang sebesar mobil, makanya mahal harganya, tapi ITB lagi bikin yang 12 jutaan, itu sudah masuk ke zona bertumbuh tadi, bagi-bagi masker sekarang, jadi relawan, PKK dengan Bucinta di Nasi Bungkus, nah saya mendoakan, mudah-mudahan sudah lewatlah kita berada di lingkaran zona ketakutan, mulai minimal berada di tengah, yaitu zona belajar, untuk menerima, mengurangi yang negatif, menerima, dan mulai bergeser ke positif. Nah kalau kita semua atas nasihat tausia para ulama masuk ke zona bertumbuh, maka saya yakin ini perang pasti menangnya cepat, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan itu. Amin, ya rumah alamin. Tahun, Kang Emil, nanya ke istri, istrinya itu, apa tugas, Kang Emil, dikasih tugas apa peran istri, silakan Kang Emil. Ya, saya ke istri, tanya lah, apa kesibukan selama COVID, bagi-bagi tugasnya bagaimana? Ya, Assalamualaikum, Aak, sehat Aak, hatununun, Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. Selama ini sering merepotkan Aak, kami jawab banget, butuh bantuan, informasi, sosialisasi terkait dengan misalnya pemakaman, masker, dan lain sebagainya, hatununun, Aak. Baik Aak, saya sebagai, saya disebutnya Bunda Cinta, gitu ya, jadi karena saya dianggap sebagai Bundanya orang Jawa Barat, gitu, jadi tugas saya tentu saja harus bisa mengayomi, saya sebagai ketua macam-macam itu, Aak, jadi saat ini saya mungkin rada ngajegang di dua divisi terkait dengan Satgas COVID-19 Jawa Barat, gitu, terkait dengan logistik karena saya berada di organisasi Jabar Bergerak, jadi kami menghimpun dana masyarakat, Aak, sedih dan terharu, bangga juga, jadi orang udunan dari 10 ribuan, begitu ya, kemudian atau mereka yang ada jual ini, jual itu, anak-anak sekolah juga, udunan semua, begitu ya, Alhamdulillah sekarang anggaran sudah sampai lebih dari 1 miliar, dan itu sudah bisa diberikan kepada masyarakat kembali dalam bentuk yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dari mulai wasnavel portable, kemudian juga dalam bentuk masker APD, kemudian juga dalam bentuk hal-hal lain termasuk sembako yang kami sebarkan, kemudian begini, saya itu sekarang menjadi ketua organisasi, namanya tim penggerak PKK, itu yang membawahi banyak sekali kader, jadi di Jawa Barat itu ada sekitar 800 ribuan kader, dan yang paling dekat itu adalah dasar wispa, jadi 10 keluarga atau 10 rumah, itu biasanya ada 1 kader, nah ini penting sekali, mereka menjadi gadat terdepan, jadi terkait dengan kasus-kasus yang muncul di masyarakat, kalau dulu itu sebelum ada COVID, itu kita aktif misalnya, terkait dengan kader jumantik, bagaimana kemudian kader-kader pencegahan terkait dengan demam berdarah, dari posyandu, dan lain sebagainya, nah saat ini tugas dari pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat itu kami yang menjadi ganet terdepan, jadi, ah Eta ya ucing, kenapa jadi kayak saya pengen ikut tampil maafin ucing jarang-jarang maaf maaf jadi ada 3 fungsi kami yang pertama terkait dengan sosialisasi gak apa-apa terkait dengan sosialisasi jadi bagaimana kemudian semua pesan pemerintah kami upayakan itu sampai kepada masyarakat yang paling dekat mungkin di wilayah mereka begitu jadi dari mulai penggunaan masker kemudian juga bagaimana tidak bersentuhan jaga jarak jadi membedayakan itu ya membedayakan jadi karena ada 3 fungsi di PKK itu kemudian juga kami melakukan pendataan juga jadi banyak masyarakat yang curhat sama saya meskipun saya sepalah saya tapi mereka tuh bunda ini kami belum dapat bantuan aja itu kumah segala macam gitu ya saya sampaikan ini masih proses ini masih pendataan tapi alhamdulillah untuk di PSBB di wilayah yang sekitar Jakarta itu seperti Kabupaten Bogor Kota Bogor kemudian Bekasi dan Kabupaten Bekasi termasuk Depok itu sudah bergerak luar biasa penggerakan juga penting jadi penggerakan itu saya bangga sekarang 800 ribuan kader PKK sejauh barat kita punya program Pondai Wanjus karena saya sangat menyadari bahwa kalau kita tidak mampu untuk mengetuk pintu Allah ampunan Allah dan juga bagaimana menggerakkan hati Allah untuk kita terlepas dari segala macam musibah ini tidak akan pernah bisa terjadi jadi saya kira harus seimbangkan nah itu yang kami lakukan termasuk yang program nasibung jadi ini sudah berjalan baru hari ini itu dilakukan di 5 wilayah tadi yang PSBB jadi ibu-ibu ini masak mereka masak kemudian mereka berikan kepada siapa yang membutuhkan karena kami menyadari bahwa program pemerintah ini belum bisa masuk secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Jawa Barat khususnya di daerah PSBB sehingga kami mencoba membantu membuatkan masakan buat mereka-mereka yang memang pada saat itu kelaparan meminimalisir terjadinya mereka-mereka yang kelaparan atau nanti Nauzim Zalik kalau ada anarkis seperti itu luar biasa Alhamdulillah senang dengernya tidak keberatan kalau kita buka terima kasih tidak keberatan kita buka dengan penanyaan saya ikut saja mudah-mudahan bisa menjawab dengan sebaik-baik senang ini banyak informasi jadi yang sudah dapat SPP PSBB itu apa sih PSBB itu pembatasan sosial berskala besar apa bedanya dengan download download apa itu lockdown smackdown ada yang di Garut menyebutnya smackdown lockdown apa bedanya itu SPP dengan sama jadi sama ya lockdown itu ada lockdown skala kota kecamatan tapi karena kita harus tanda kutip bahasanya santun mengikuti undang-undang nah di undang-undang itu gak ada istilah lockdown namanya PSBB memang panjang kering pembatasan sosial berskala besar nah di PSBB ini intinya membatasi pergerakan orang karena COVID ini penyakit yang bergerak antar manusia makin dekat makin tersebar makin jauh makin tidak tersebar dan terbukti di Jawa Barat yang banyak COVID yang namanya kota kota Depok kota Bandung kota Bekasi kota Soekabumi kota Bogor dan lain sebagainya tapi kalau sudah kabupaten yang banyak desanya itu positif COVID-nya turun gak banyak menandakan ada di kabupaten makan di lemurnya rumah jauh-jauh kan begitu ya orang jalan-jalan itu COVID-nya ada gak banyak tapi makin padat berdempetan jadi logikanya kira-kira itu banyaknya ada di situ nah mudah-mudahan PSBB ini masih manusia boleh bergerak warga boleh bergerak asal dia bisa membuktikan urusannya itu adalah urusan yang dikecualikan yaitu urusan pangan Pak Abdima badai angkat badai kapasar itu boleh Pak Abdima buka restoran itu boleh karena urusan pangan itu tidak boleh berhenti selama PSBB jadi kepada tukang warung pedagang kaki lima makanan supermarket di mall itu mall tutup kecuali jualan makanan jadi ada pengecualian kedua urusan logistik kirim-kirim barang itu gak boleh berhenti karena menyangkut mata rantai dari sebuah kesiapan sistem ketiga energi energi tepon bensin terkenang tutup kan begitu listrik PLN gak boleh jadi pegawai PLN boleh orang beli-beli bensin masih boleh itu gak boleh nah dan ada delapan lainnya yang kira-kira sudah ditentukan di luar itu wayahnya kira-kira begitu wayahnya 14 hari mari disiplin terus sambil tiru Korea Selatan jadi percuma si lockdown PSBB ini tanpa tes masif maka saya sudah perintahkan kalau kita mau selamat PSBB lakukan 50 persen kesuksesan 50 persen melancang sehingga ketahuan oh ayah di dia ayah di RW mana blokade-blokade isolasi-isolasi hingga di akhir 14 hari kalau teori ini benar maka harusnya kita bisa normal lagi mudah-mudahan Masya Allah terima kasih silakan penanya baik baik ini ada dari Bu Vesti silakan Bu Vesti sebutkan nama dari mana Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ibu lebih dekat lagi Ibu kurang terdengar selanjutnya kurang jelas nih iya ini udah jelas mungkin ya jelas halo sudah jelas ya gini sekarang ini saya dengan suami tinggal di Vietnam Ho Chi Minh City ya mungkin ada sedikit saya sedangkan anak-anak di Bandung orang tua di Jakarta memang kemarin ada agak sedikit mendala karena orang tua ada sakit dan anak-anak serta adik saya mungkin kan mau ke Jakarta tapi waktu itu belum ada lockdown itu Kang Emil jadi mungkin kalau untuk sekarang saya juga udah bilang apapun itu insya Allah kita hanya sharing aja mungkin ya ayah pun kan Kang Emil insya Allah mudah-mudahan kita serahkan ikhlas yang penting mengikuti semua aturan-aturan karena yang saya lihat seperti di Vietnam ini sangat bagus sekali masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat apalagi masyarakatnya terutama apabila seperti yang Kang Emil bilang kalau misalnya masyarakatnya betul-betul mengikuti semua aturan insya Allah itu semua akan teratasi sampai saat ini di Vietnam pun tidak ada korban jiwa kalau untuk covid ini jadi kita hanya untuk sharing aja mungkin dengan Kang Emil seperti jadi Vietnam tuh ada juga yang kena kasus tapi masyarakatnya sudah segera itu ya yang meninggalnya paling sedikit sedunia salah satunya Vietnam ibu saya sedikit merespon ya bu kalau boleh karena ini kan semua ini lagi belajar orang Jawa Barat belajar Indonesia belajar Amerika belajar Eropa belajar kalau boleh ibu menuliskan apa praktek-praktek di Vietnam yang bagus yang bisa ditiru di Jawa Barat apakah disana juga bagi-bagi sembako apakah disana disiplin disiplinnya kok bagus apa peraturan menkesnya kalau menurut ibu itu bagus ibu bisa menolong kami dengan membagikan ilmu apa yang ibu alami di Vietnam karena memang Vietnam di Asia Tenggara dianggap salah satu yang paling minim kecepatan penyebaran dan paling sedikit yang meninggalnya kira-kira begitu saya kira itu ibu ya mudah-mudahan bisa berbagi ya mungkin ada sedikit juga yang saya masukkan semenjak kita mendengar mengenai corona ini memang di Vietnam saja untuk sekolah-sekolah dari semenjak Desember sampai detik ini memang belum dibuka dan tidak ada yang sekolah dari mulai Desember itu libur sampai detik sekarang sampai detik sekarang dan semua tahapan-tahapan mereka juga dari pihak pemerintah melihat perkembangan dari COVID itu sendiri sempat pada saat itu 0 Vietnam 0 tidak ada setelah itu agak dibuka mungkin ada lagi penerbangan atau segala macam ada lagi sedikit 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 mulai dari situ lebih diperketat lagi dan disini memang untuk kalau masalah pembagian sebangkok kalau memang daerah-daerah tertentu yang di lockdown betul-betul lockdown 100% dijaga tidak boleh keluar apapun alasan makanan pun yang mengantar pemerintah yang mengantar makanan jadi mereka sudah tahu kalau ada muslim untuk muslim begini untuk non-muslim begini dan bagi para karyawan yang tidak masuk kerja mereka pun diberikan semacam uang pengganti mungkin ya kalau tidak salah istilahnya gitu ya insya Allah nanti kan kalau misalnya ini saya coba untuk apapun semua yang aturan-aturan atau dari disini ibu ibu DM aja di instagram saya ya bu siap siap nanti kita saya saya juga saya juga memberikan masukan buat anak-anak juga disana gitu karena mereka sadang memaksakan ingin begini ingin begitu jadi saya memberikan sedikit masukan dan arahan seperti apa yang kami alami dan sampai saat ini pun kami masih lockdown masih belum bisa kemana-mana ya mungkin saya sudah berapa lama bu sudah berapa lama ibu sudah mau dua tahun lockdownnya dari ini masih diperpanjang sampai tanggal 22 April dari Desember ya bu ya dari semenjak Desember yang yang total lockdown totalnya banget itu sekitar Februari Februari akhir sampai detik sekarang penerbangan pun memang sama sekali kadang kalau saya lihat Mepet pun mau pergi kalau ke Jakarta ada cuma satu penerbangan itu pun harus gak tahu kemana tiketnya aja sampai 26 juta memang total close tutup jadi dan masyarakatnya juga Alhamdulillah memang nurut-nurut juga ya mungkin karena itu juga jadi menunjang untuk tidak penyebaran Covid-nya gitu Masya Allah Alhamdulillah Ibu terima kasih banyak ya Bu ya informasi yang sangat berharga ini bagi kita semoga dilindungi Allah selalu ya wah gitu tuh Kang Emil selain Korea juga ternyata harus belajar ke Vietnam jadi belajar dari mana aja tadi saya bilang seluruh dunia ini gak yang punya pengalaman tapi barang siapa yang paling responsif makanya semangat Jawa Barat itu ada 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 empat satu proaktif ah mohon nunggu selalu nunggu dari pusat bisa perlahatkan kalau menurut kita harus diputuskan cepat kita putuskan cepat dua kuncinya transparan jangan nutup-nutupin mautnya sakia positif sakia biar kita tahu dengan realitas berita buruk terima aja setelah itu kita respon kira-kira begitu yang ketiga semangat kita inovatif tadi ngajak ITB ngajak yang lain yang keempat kolaborasi bisa sendirian nah saya mau cerita alat tadi menerangkan tentang kemanusiaan itu ah bersemangat saya terasa sekarang ah terasa tiba-tiba Jawa Barat yang nyah ke Jawa Barat banyak sekali saya sebutkan nih tiba-tiba perusahaan-perusahaan Swedia kontak saya kita video conference mereka di Stockholm kita di Bandung mereka mau nyumbang APD mereka mau membeli UKM-UKM Jawa Barat suruh bikin masker nanti jadi merek EJNM ini mereknya Swedia kemudian berita tadi baru masuk sister city-nya Jawa Barat itu provinsi Sichuan mau ngasih 40 ribu masker juga dan APD kemudian dari Malaysia kemarin naik pesawat pribadi terbang karena enggak boleh ada pesawat komersial ke Kertajati ngirim ke Jawa Barat kemudian dari Singapura dari Jepang jadi dihitung-hitung ada lebih dari 10 negara yang punya hubungan pribadi karena silaturahim kita jaga baik sekarang pada nolong jadi saya bersyukurlah dengan menjaga silaturahim ini walaupun beda negara beda agama tapi ternyata rasa pertemanan persahabatan itu muncul di saat kita sedang berkesusahan jadi mungkin ada hikmahnya juga kita investasi kepada kebaikan investasi kepada persahabatan nanti di masa sulit situasi akan mengukur mana yang sahabat benar mana yang hanya basa-basi kira-kira Masya Allah iya-iya kita berikan kesempatan satu telepon lagi satu yang masuk lagi silahkan siapa ini dari Garut Pak Nanang silahkan Pak Nanang aktifkan mikrofonnya Pak Nanang silahkan Pak Nanang tidak terasa ini tinggal 5 menit lagi 1 jam mic-nya deketin maaf aduh suara Pak Nanang suaranya kenapa Pak rupin nama kirang kuota ya nggak bisa ya Pak Paruk nggak bisa diakalin ya berat ya dari belianya ya silahkan Pak Nanang bisa Pak Pak Nanang baik kita skip ya skip aja maaf ya Pak Nanang niatnya sudah sampai silahkan Pak Bambang ya Pak Bambang Irawan silahkan sudah dibuka mic-nya silahkan Pak Bambang Pak Bambang baik Bu Rini sudah dibuka juga mic-nya silahkan siapa yang duluan Bu Rini Wiria Dinata oh ya kesempatan buat minum iya berakhir silahkan Bu tidak bisa masuk baik silahkan Pak Rohmah Fitriani Bu Rohmah silahkan silahkan Bu Rini ya walaikum walaikum salam ini ya ayah eh Kang Emil sama saya kan seorang guru ya guru pripat ngaji gitu ya ke rumah-rumah sejak ada corona ini lockdown ini dia otomatis diliburkan sama orang tuanya dia otomatis kehilangan penghasilan gitu pas kemarin ada yang mendata dari RT katanya apa sih mendata ya disuruh aja data oh mau diganti gitu ya kalau ada rezeki ya kalau gak ada ya mengat tujuan mendata pasti ada tujuannya apakah ada pengirsa ya insya Allah kesana tujuannya gimana nih nasib kayak saya ini Kang Emil seorang guru pripat kalau guru sekolah yang resmi ya pasti ngajar-ngajar dibayar walaupun sedikit mungkin ya berkurang tapi kayak saya ini hidupnya yaudah kalau guru pripat kalau ngajar ya enggak kalau ngajar dibayar gimana saya kasih anak tiga gitu ayahnya sudah meninggal jadi anak tiga suami suami sudah meninggal empat belanjang lalu innalillah baik ibu sementara ini rezeki masih ada ya enggak sudah gak ada sama sekali masih ada dan akan ada terusnya kira-kira bu rejekinya amin amin ya sudah berapa tahun ibu hidup di dunia teh punten udah hampir lima puluh kali ya pernah enggak Allah lupa ngasih makan alhamdulillah tidak pernah ada terus kan ya ada nah itu harus dipegang terus keyakinan itu ya apalagi kita sebagai pengajar Quran harus bulat yakin bahwa tiap diantara makhluk itu ada rejekinya bahwa kita mengajar itu amasoleh ya walaupun sekarang sedang ditahan begini nanti biasanya kalau belum ada jangan ragu-ragu mantap namanya makan tabungan wah kalau gitu tabungan saya nanti habis memang tabungan itu disediakan untuk dipakai sekarang nanti kalau tabungan belum udah habis namanya manset ya makan aset HP dijual gak apa-apa jalanin aja hidup yang penting yakin terus ke Allah itu juga nanti ada waktunya rejeki dan bicara seperti ini pun ikhtiar yang jangan itu bersandar kepada makhluk itu bisa bikin kotor hati dan sakit hati ya 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 makasih ya pencerahannya ya karena sesama pengajar harus punya keyakinan itu apalagi ngajarin Quran harus bulat yakin Allah penjamin rejeki kita ya 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 assalamualaikum ya terima kasih ya assalamualaikum insya Allah maaf Kang Emil saya duluan ngejawab ya karena itu profesi ya nah sekarang giliran Umaronya siap tadi Ibu secara syariat Agim sudah menyampaikan insya Allah apa pertolongan Allah selalu ada dan selalu dicukupkan sesuai situasi nah sekarang saya bicara urusan dunianya dulu jadi begini kita kan ada survei sensus ekonomi ya sensus ekonomi itu membagi berdasarkan penghasilan itu dilakukan terakhir tahun lalu nah disurvei itu ada dihitung 10% terbawah 20% terbawah 30% terbawah nah yang dibantu oleh kartu PKH dan kartu sembako selama ini itu yang dari 0% paling dua AFA sampai 25% terbawah nah dari 25% sampai 40% ya Pak Paruk tolong di bantu di mute dulu sebentar yang dari 25% sampai 40% itu adalah golongan pas-pasan mandiri punya penghasilan tidak perlu tangan di bawah tapi hidupnya pas-pasan penghasilan harian ojol ada di situ mungkin ibu juga ada di situ jadi hidupnya cukup tidak berlebihan tapi tidak berada di golongan yang tangan di bawah nah karena covid ini tiba-tiba golongan dari 25% terbawah sampai 40% turun penghasilannya menjadi kelompok yang betul-betul harus dibantu kira-kira gitu itulah masuk tadi pertolongan Kartu Prakerja Bansos Presiden Bantuan Provinsi Gubernur dan sebagainya nah kepada ibu tadi betul kata ini kalau semua orang harus dibantu pasti tidak akan cukup maka pertolongan Allah itu dibagi dua melalui pertolongan pemerintah atau orang-orang baik orang-orang mutakin orang-orang yang bertakwa juga nah kalau ibu sudah merasa betul-betul tidak bisa ada daya upaya asetnya tabungannya masuklah ke kelompok yang dibantu itu nah itu didaftarkan ke RTRW ibu bisa lapor kalau terlewat ibu bikin aduan di aplikasi download dulu aplikasi namanya PIKOBAR di Google Store P-I-K-O-B-A-R Pusat Informasi Koordinasi COVID-Jawa Barat kira-kira di Play Store nah itu ada fitur aduan tapi saya berdoa kepada ibu mudah-mudahan ibu tetap pada golongan yang pangan di atas yang dicukupkan tapi kalau betul-betul sudah kepepet betul-betul tidak ada sama sekali masuklah ke kelompok tadi dengan mendaftar formal ke RTRW atau daftar online untuk kita verifikasi insya Allah saya sebagai gubernur akan membantu sebesar-besarnya dan tidak hanya anggaran pemerintah ini gaji gubernur sebagian penghasilan pendapatan ASP juga kita potong selama 4 bulan kemudian CSR perbankan kita kumpulkan jadi ada pertolongan masuk zakat-zakat kalau memang dulunya mustahik sekarang ibu zaki tiba-tiba jadi mustahik ya berarti masuk golongan yang pada saat pemerintah ada miliar-miliar dana dari baznas bisa kita salingkan juga tapi tadi surhatan ibu ini mewakili kalau boleh kampanyekan bersemangat apa tadi mantap dan manset manset iya kalau boleh itu dipopulerkan dulu kalau sudah mantap dan mansetnya betul-betul tidak ada baru masuk pertolongan yang memang terbatas tidak bisa semua izahnya supaya terjaga terima kasih sahabatku sekalian paparuk kelihatannya waktunya sudah habis bang eme juga ada kewajiban yang lain alhamdulillah kepada seluruh yang menyimak di berbagai negara semoga perbincangan ini menambah iman terutama ya menambah wawasan dan menambah keinginan untuk beramal soleh terutama yang tadi itu yang memang sedang diuji jangan jangan kalau masih ada mantap ya masih ada tabungan biarlah yang lain dulu yang mendapatkan situasi yang situasinya darurat kalau mantap sudah menipis ada aset jual-jual aset pokoknya walaupun dalam sulit izah kita harus tetap dijaga jangan sampai kesulitan kita membuat kita lupa kepada yang lebih sulit begitulah ya ada pesan-pesan terakhir Kang Emes sebelum meninggalkan acara yang panah ini yang pertama kita harus yakini ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang insya Allah pasti kita lewati kedua kita harus berikhtiar juga dengan berdoa ya tidak hanya memasrahkan diri tanpa ikhtiar kalau kita punya kuda juga kan kudanya di tali tidak bisa dilepas begitu saja jadi antara ikhtiar dan memasrahkan diri juga harus ada usaha kemudian saya titip mohon taatlah kepada imbauan-imbauan Umaro karena semua itu sudah difikirkan untuk kebaikan kadang-kadang imbauan itu seperti obat batuk hitam mungkin pahit tapi sebenarnya perlu tidak mudik itu pahit tapi sebenarnya perlu untuk menghindari kemoderatan yang lebih tinggi kemudian mari kita perkuat keimanan kita tadi ini ada hikmah dari balik semua ini kedekatan antar keluarga mungkin bisa jadi hadir lebih kuat anak-anak seperti anak saya tiba-tiba menemukan bakatnya melukis selama sekolah di rumah tujuh hari melukis lukisannya dijual hasilnya disesumbangkan untuk covid dan sebagainya nah perkuat ibadah kita juga kalau ibadah kita kuat mental kita tenang imunitas kita naik covid juga bisa dilawan dan lain sebagainya dan saya doakan semua sudah bergeser dari masa-masa atau zona ketakutan minimal naik kelas ke zona belajar mulai memahami menghindari negativitas dan saya doakan semua yang mendengar masuk ke zona bertumbuh sudah mulai positif memberikan manfaat bersama-sama dengan ilmunya para ulama adilnya para pemimpin dermawannya orang-orang kaya dan diijabahnya doa-doa doafa insyaallah apa yang kita lalui ini akan berlalu dengan cepat kita juga jangan lupa bertekad tadi insyaallah semua ini akan berlalu seperti lagu krisya bad day pasti berlalu kira-kira begitu hadunun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in duha ya Allah yang maha mendengar yang maha menatap berkahilah pertemuan ini bukakan hati kami agar selalu yakin kepadamu ya Allah ampuni semua dosa dan aib kami yang mengundang bala ini ampuni semua dosa dan aib yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi ya Allah jadikan bala ini benar-benar membuat kami semakin dekat denganmu membuat kami semakin bersimpuh sujud padamu namun kami mohon angkat ya Allah bala ini angkat wabah ini gantikan dengan nikmat iman nikmatnya taat nikmatnya menjauhi masyarakat ya Allah sempurnakan ganjaran bagi hamba-hambamu yang berjuang khususun yang memimpin yang berada di garis depan yang berkorban untuk kami semua berikan kesembuhan bagi yang sakit ya syafi berikan wafat khusnul khutimah bagi yang kewafatkan dan bukakan hikmah bagi kami semua ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirat ya sanatawakina azabanna amin ya Allah ya Rabbana amin alhamdulillah terima kasih terima kasih Kang Emil dan Ibu Atalia semoga istiqomah di dalam adil tawadu dan bermanfaat untuk umat Masya Allah dan bangsa ini terima kasih sahabatku sekalian kita tutup dengan doa akhir majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon Kang Emil ya wilejang istirahat Assalamualaikum 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 yang wafat 9 perawat dan mungkin lebih yang belum terinformasikan ini sesuatu yang sangat besar kehilangan besar mereka adalah para pejuang para pahlawan yang berada di barisan paling depan yang berkorban untuk keselamatan dan pencegahan tersebarnya COVID ini sudah sepatutnya kita semua pemerintah bersungguh-sungguh lebih bersungguh-sungguh lagi menyiapkan segala perangkat yang membuat para petugas ini lebih aman bisa bertugas dengan maksimal dan selamat dan kita sebagai warga kita harus tahu betapa beratnya perjuangannya terkuras waktu pikiran tenaga emosi bahkan senantiasa dalam ancaman terpapar virus juga belum lagi perlakuan dari sebagian masyarakat dan yang paling pedih kemarin kita dengar ada jenazah perawat yang ditolak dimakamkan bersama dekat ayahnya ini adalah perbuatan yang zolim kepada para pejuang ini mari wahai seluruh rakyat Indonesia kita hormati tidak hanya dengan disebut tetapi kita dengan benar-benar bersama-sama disiplin mencegah terjadinya penyebaran virus ini disiplin pakai masker kalau kita tidak pakai masker zolim karena kita menyebarkan ini kemana-mana kalau kita masih senang berkerumun itu zolim kita mengkhianati perjuangan ayo diam di rumah sekuat tenaga kalaupun keluar jaga jarak jauhi kerumunan disiplin untuk terus membersihkan diri disiplin untuk menjaga stamina dan kesehatan diri dan disiplin ibadah yang sungguh-sungguh agar wabah ini segera berakhir agar para pejuang itu bisa cepat tuntas menyelesaikan tugasnya dengan baik saudaraku sekalian ini adalah kewajiban kita bersama mari kita bersama-sama disiplin 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 mencegah meluas dan melebarnya penyebaran wabah ini mudah-mudahan Allah memuliakan para pejuang kita di dunia sampai di akhirat kelak dan semoga Allah segera mengambil wabah ini syariatnya dengan kedisiplinan kita bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati